Intro Halo apa kabar semua, semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan alur film terbaru berjudul The Baker 2023. Bercerita tentang seorang kakek penjual roti yang dianggap lemah namun ternyata ia mampu membantai semua mafia yang telah menghabisi anaknya. Oke tanpa berlama-lama kita gaskin saja ke ceritanya. Intro Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Peter yang sedang berada di bandara. Diberitahu kalau saat ini Peter sedang menunggu kedatangan temannya dari luar negeri. Namun karena si teman tak kunjung datang, Peter pun berinisiatif untuk menunggunya di parkiran bandara. Di waktu yang sama datanglah seorang pengedar barang haram yang kebetulan akan bertransaksi di parkiran tersebut. Namun ketika si pengedar akan mengeluarkan barang haram di bagasi mobilnya, tiba-tiba ia diserang oleh tiga pria hingga terjadilah keributan. Setelah keributan yang cukup lama pada akhirnya si pengedar berhasil menghabisi ketiga pria yang menyerangnya itu. Namun tampaknya si pengedar juga terluka parah hingga ia pun harus ikut tewas. Peter yang berada di parkiran itu tentu ia pun menyaksikan kejadian tersebut. Kemudian Peter turun dari mobilnya lalu menghampiri si pengedar yang sudah tak bernyawa. Di sini Peter sempat ingin menghubungi polisi untuk memberitahu semua kejadian yang baru saja ia lihat. Namun ketika Peter melihat sekantong barang haram, ia pun tak jadi menghubungi polisi dan memilih untuk mengambil saja sekantong barang haram tersebut. Esokan harinya kita diperkenalkan dengan bocil SD bernama Delphi yang saat ini sedang memasuki jam pelajaran. Tak lama ia dijemput paksa oleh ayahnya yang ternyata adalah Peter. Guru di sana sempat melarang Peter karena Delphi masih harus belajar. Namun Peter beralasan kalau mereka harus segera pergi keluar kota karena ada acara keluarga. Pada akhirnya Peter pun membawa Delphi pergi. Di tengah perjalanan Peter pun mengisi bensin lalu menghubungi rekannya yang bernama Mickey. Rupanya sekarang Peter bermaksud akan menjual barang haram yang kemarin ia ambil dari si pengedar kepada Mickey. Dan untuk Delphi, Peter akan menitipkan kepada kakeknya yang berada di luar kota untuk sementara waktu. Singkat cerita, Peter pun sampai di rumah ayahnya yang ternyata tukang penjual roti. Sang ayah langsung menyuguhkan roti kepada Peter dan Delphi cucunya untuk mereka makan. Tak lama, Peter dihubungi lagi oleh Mickey rekannya lalu meminta Peter agar segera mengantarkan barang haram yang akan ia jual kepadanya. Kemudian Peter mengatakan kepada sang ayah kalau ia bermaksud untuk menitipkan Delphi di sini karena dirinya harus pergi ke luar kota menjalankan pekerjaannya untuk beberapa hari ke depan. Mendengar hal tersebut, Delphi pun menolak dan ia malah berlari ke mobil. Melihat semua itu, Peter meminta kepada ayahnya agar mau membujuk Delphi karena ia tidak bisa jika harus membawa Delphi ke dalam pekerjaannya kali ini. Sementara untuk Delphi sendiri, kini ia duduk di dalam mobil lalu mendengarkan musik menggunakan headset. Tak lama, Delphi pun melihat tas berwarna merah yang mana tas itu adalah tas barang haram yang akan Peter jual. Delphi yang sedang kesal kepada Peter, ia pun malah memindahkan semua barang haram ke dalam tas sekolahnya lalu mengisi tas merah itu dengan tumpukan baju. Beberapa menit setelah itu, Peter pun menghampiri Delphi dan memohon agar Delphi mau tinggal dengan sang kakek untuk sementara waktu. Peter berjanji akan menjemput lagi Delphi lalu mengajaknya berjalan-jalan keliling Eropa jika pekerjaannya kali ini telah selesai. Mendengar hal tersebut, Delphi pun menjadi luluh dan mau tinggal bersama kakeknya untuk sementara waktu. Pada akhirnya, Peter langsung pergi untuk menjalankan pekerjaannya yaitu menjual barang haram kepada Mickey. Beberapa jam setelah itu memperlihatkan sang kakek yang ternyata bernama James yang sedang mengelas. Tak lama, Delphi menghampiri James untuk melihatnya. James pun langsung memberikan Delphi kacamata untuk melindungi matanya dari sinar las tersebut. Sore harinya, James mengajak Delphi untuk mengantarkan pesanan rotinya. Hingga mereka berdua pun langsung pergi menggunakan mobil truk roti untuk mengantarkan pesanan. Malam harinya ketika James tertidur, ia pun mengalami mimpi buruk. Rupanya hampir setiap malam, James selalu dihantui bayangan di masa lalunya. Belum diberitahu siapa sebenarnya James ini, kita akan tahu nanti. Adegan berpindah ke Peter yang saat ini baru sampai di rumahnya. Namun ketika masuk ke dalam, ia dikejutkan oleh tangan kanan bos mafia bernama Smith dan satu anak buahnya yang sudah berada di sana. Smith langsung meminta Peter untuk duduk karena ada hal penting yang harus mereka bicarakan. Ternyata, Mickey sirekan Peter telah menjebaknya tentang barang haram yang Peter curi karena ternyata barang haram itu adalah milik Smith. Smith pun langsung meminta Peter agar segera mengembalikan barang haram tersebut jika Peter tidak ingin dihabisi. Terlihat Peter yang sangat gemetar dan ia pun langsung mengembalikan satu tas merah berisi barang haram curiannya. Namun ketika Smith membukanya, isi dalam tas itu hanyalah sebuah baju karena kemarin Delphi telah menukar semua isi dalam tas tersebut. Melihat itu semua, Smith langsung memerintah anak buahnya agar menyiksa Peter. Di sini Peter pun meminta ampun dan ia berjanji akan menemukan barang haramnya jika Smith mengizinkan Peter untuk menghubungi sang ayah. Karena kemungkinan besar barang haram itu tertukar di rumah sang ayah yaitu James. Pada akhirnya, Smith mengizinkan Peter untuk menghubungi James. Saat terhubung, Peter langsung menitipkan Delphi kepada James dan ia meminta maaf jika dirinya tidak pernah kembali lagi. James pun sontak menjadi panik lalu menanyakan apa yang sedang terjadi. Namun belum sempat menjawab, tiba-tiba James mendengar suara tembakan yang artinya Peter telah dihabisi. Setelah itu, James menanyakan kepada Delphi apa yang sebenarnya sedang Peter lakukan. Kemudian Delphi mengambil tas sekolahnya lalu mengeluarkan semua barang haram berwarna pink yang telah ia tukar kemarin. Melihat hal tersebut, seketika James langsung faham kalau anaknya telah mencuri barang haram itu. Kemudian James meminta Delphi untuk mengemasi semua barangnya karena hari ini juga mereka akan berangkat ke rumah Peter untuk mencarinya. Sebelum berangkat terlebih dulu, James memasukkan semua barang haram pink itu ke dalam sebuah roti besar agar tidak ketahuan oleh polisi. Kemudian mereka pun berangkat. Di sisi lain memperlihatkan Smith si tangan kanan bos mafia yang sedang dimarahi oleh bosnya. Si bos mafia marah karena Smith malah menghabisi Peter yang merupakan kunci satu-satunya untuk mendapatkan lagi barang haram mereka. Si bos juga mengatakan kalau barang haram yang telah dicuri Peter itu sangatlah langka dan harganya sangat mahal. Kemudian si bos mafia tidak mau tahu yang jelas Smith harus menemukan lagi barang haramnya jika dirinya tidak ingin dihabisi. Pada akhirnya Smith berjanji akan menemukan barang tersebut. Adegan berpindah ke James dan Delphi yang baru sampai di rumah Peter. Di sini James langsung masuk ke dalam untuk mencari keberadaan Peter. Namun sayang setelah lama mencari James tidak juga menemukan Peter dan hanya melihat seisi rumah yang sudah berantakan. Tak lama James mencoba menanyakan kepada tetangga Peter apakah si tetangga melihat anaknya. Namun si tetangga menjawab kalau dirinya baru pulang kerja sehingga jelas ia tidak mengetahui di mana Peter. Setelah itu James pergi ke belakang rumah lalu menemukan mobil Peter. Setelah diperiksa James menemukan buku catatan sehari-hari Peter dan ia langsung mengambilnya. Sore harinya James dan Delphi pun beristirahat di sebuah kafe. Di sini ia membuka buku catatan Peter lalu menemukan terakhir Peter pergi yaitu ke bandara. Dengan cepat James langsung mengajak Delphi untuk pergi ke bandara tersebut. Sesampainya di sana James menemukan jejak kalau di sini telah terjadi bentrokan antara dua kubu pengedar. Kemudian James pergi untuk melihat jasad-jasad para pengedar tersebut. Ketika dicek ternyata di sana tidak ada jasad Peter sehingga James berasumsi kalau Peter tidak terlibat dalam keributan dua kubu pengedar tersebut. Kemudian James pergi ke tepi pantai untuk mencari informasi karena di sana banyak sekali pecandu dan pengedar barang haram. Sesampainya di sana James meminta Delphi untuk menunggu di mobil sementara dirinya akan pergi untuk mencari informasi. Kemudian James mendatangi salah satu pecandu yang sedang duduk. Awalnya si pecandu itu rese dan terus menghina James. Namun setelah James mengeluarkan satu bungkus barang haram pink, si pecandu itu langsung memohon dan meminta James agar memberikan barang pink itu. Si pecandu menjelaskan kalau barang itu sangat langka dan semua pecandu pasti akan rela melakukan apa saja demi mendapatkan barang tersebut. James berjanji akan memberikan satu bungkus barang ini asalkan si pecandu mau memberitahu siapa Mickey sebenarnya dan di mana keberadaannya. Kita tahu kalau Mickey ini adalah rekan Peter yang menjebaknya dan James mengetahui Mickey dari panggilan terakhir di ponsel Peter. Pada akhirnya si pecandu mengatakan kalau Mickey adalah seorang pengedar dan ia selalu nongkrong di taman yang berada di tengah kota. Setelah itu James pergi untuk mendatangi Mickey. Namun baru saja James pergi beberapa langkah ia malah dicegat oleh teman-teman si pecandu yang menginginkan juga barang pink tersebut. Dengan santai James tetap berjalan lalu melakukan hal ini. Setelah berhasil melumpuhkan semua teman si pecandu, James langsung pergi ke mobil lalu ia memutuskan untuk beristirahat di hotel. Sesampainya di kamar hotel, James meminta Delphi untuk beristirahat lalu menyembunyikan barang pink yang sudah dibungkus oleh roti ke atas pelapon hotel. Adegan berpindah kepada Smith si tangan kanan bos mafia yang saat ini telah mendapat kabar kalau salah satu pecandu langganannya ada yang memberikan barang pink yang sedang ia cari. Kemudian si pecandu bersumpah kalau ia hanya diberi oleh kakek tua si penjual roti dan ia tidak tahu menau dari mana kakek itu mendapatkannya. Mendengar hal tersebut, Smith langsung membuat saimbara kepada semua pengedar dan pecandu langganannya. Untuk siapa saja yang berhasil menangkap si penjual roti itu atau James, mereka akan diberi uang yang sangat banyak. Di sisi lain memperlihatkan James yang sedang mengintai Mickey si pengedar yang telah menjebak Peter di taman kota. Tak lama, Mickey pulang ke rumahnya dan James langsung membuntutinya. Sesampainya di sana, James meminta Delphi untuk menunggu di mobil sedangkan dirinya akan masuk untuk mengintrogasi Mickey. James langsung berpura-pura akan mengantarkan roti kepada Mickey dan tiba-tiba... Setelah Mickey ditodong oleh pisau, James pun menanyakan di mana sekarang Peter anaknya. Awalnya Mickey tidak mau mengaku namun James langsung menyiksanya dengan sangat kejam. Pada akhirnya, Mickey mengatakan kalau ia hanya memberi informasi kepada pria bernama Sirko saja tentang Peter yang mempunyai barang pink itu. Mickey juga memberitahu keberadaan Sirko yang merupakan pemilik klub malam di tengah kota. Di waktu yang sama, tiba-tiba Delphi masuk ke dalam rumah yang langsung membuyarkan fokus James sehingga ia diserang oleh Mickey. Untungnya, James masih bisa bertahan lalu balik menghabisi Mickey. Setelah itu, James bergegas membawa Delphi untuk kembali ke hotel. Di sisi lain memperlihatkan Smith yang sedang melamun di rumahnya. Tak lama, ia kembali didatangi oleh bosnya untuk menanyakan bagaimana perkembangan tentang barang pinknya itu. Smith hanya bisa meminta maaf karena sampai sekarang ia belum menemukannya. Kemudian, si bos memberi Smith waktu sampai satu minggu lagi dan jika Smith belum menemukannya juga, maka ia tak akan segan-segan untuk menghabisi Smith. Adegan berpindah ke James yang saat ini sedang menidurkan Delphi. Ketika Delphi sudah tertidur, James pun bergegas pergi ke klub malam untuk mencari Sirko, yaitu orang yang dikatakan oleh Mickey. Hingga di suatu waktu, James berhasil menemukan Sirko dan ia langsung memancingnya agar ke toilet. Ketika di toilet, James menyamar menjadi OB lalu membersihkan baju Sirko. Kemudian, James langsung menyerangnya hingga terjadi pertarungan. Di tengah pertarungan, James berhasil menodong Sirko lalu menanyakan dimanakah Peter sekarang. Awalnya, Sirko tidak tahu siapa Peter dan apa hubungannya dengan Sirko. Hingga kemudian, James menunjukkan satu bungkus barang pink yang langsung membuat Sirko sadar siapa Peter yang dimaksud. Namun, bukannya memberitahu Sirko malah kembali menyerang James hingga terjadi lagi baku hantam. Di tengah perduelan, James kembali menanyakan dimana Peter sekarang maka James akan mengampuni Sirko. Pada akhirnya, Sirko mengatakan kalau Peter sudah tewas dihabisi oleh Smith yang merupakan tangan kanan bos mafia. Mendengar hal tersebut, James menjadi murka lalu langsung menghabisi Sirko. Setelah itu, James pulang kembali ke hotel lalu mengobati semua lukanya. Tak lama, Delphi terbangun dan James langsung mengatakan tentang Peter yang sudah tewas. Mendengar itu semua, sontak Delphi tak bisa menahan tangisannya. Kemudian, James menenangkan Delphi dan ia berjanji akan membalas perbuatan Smith si tangan kanan atas semua perbuatannya. Adegan berpindah ke dua detektif polisi yang sedang mengolah TKP di klub malam atas tewasnya Sirko. Saat melihat rekaman CCTV, kedua detektif itu tidak bisa melihat wajah James dengan jelas. Namun, ketika salah satu detektif wanita pergi, si detektif lelaki berhasil melihat wajah James dan langsung memotonya. Kemudian, detektif itu mengirimkan foto James kepada Smith yang ternyata detektif ini adalah antek-antek Smith. Dengan cepat, Smith langsung mengirimkan foto James kepada seluruh anak buahnya dan meminta mereka agar langsung menengkap James di mana saja mereka menemukannya. Pagi harinya memperlihatkan James yang baru bangun. Kemudian, ia bergegas pergi ke bawah untuk membeli kopi. Namun, saat di lobby, James tak sengaja berpepasan dengan salah satu cewek cabe-cabean anak buah Smith yang baru saja open BO di hotel tersebut. Dengan cepat, cewek itu langsung melaporkannya kepada Smith kalau James sedang berada di hotel ini. Beberapa menit kemudian, datanglah dua anak buah Smith yang berniat menangkap James. Sedangkan di dalam kamar memperlihatkan Delphi yang sedang berkemas sambil menunggu James datang. Namun, tiba-tiba ia mendengar sepatu dua pria mencurigakan dan Delphi langsung bersembunyi di bawah tempat tidur. Delphi pun berhasil mengelabui kedua pria tersebut lalu bergegas pergi ke mobil. Namun, sayangnya kedua pria itu melihat Delphi hingga mereka langsung mengejarnya. Sesampainya di mobil terlihat Delphi yang sudah terpojokan hingga inilah yang terjadi. Setelah berhasil menghabisi keduanya, terlihat James juga yang terluka cukup parah. Kemudian, James memilih membakar saja mobilnya yaitu untuk menghilangkan jejak. Sedangkan dirinya dibawa oleh Delphi untuk pergi ke apotek terdekat. Sesampainya di apotek, James sudah tidak kuat lagi menahan lukanya hingga ia pun harus pingsan. Untungnya, Delphi dengan cepat langsung meminta bantuan kepada penjaga apotek sehingga mereka langsung membawa James ke rumah sakit. Singkat cerita, James pun telah sadar dan ia sedang dirawat. Kemudian, James menanyakan apakah Delphi membawa barang pingnya. Untungnya, Delphi membawa barang tersebut dan dimasukkan ke dalam tas sekolahnya. Di sini, James meminta Delphi untuk membelikannya makanan ke warung yang ada di depan rumah sakit. Namun, saat Delphi keluar ruangan, ia berpapasan dengan tiga pria anak buah Smith yang berencana untuk menangkap James. Salah satu dari mereka mengikuti Delphi dan yang duanya lagi masuk ke ruangan James. Untungnya, Delphi berhasil mengelabui pria itu lalu kabur hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran, Delphi diselamatkan oleh si detektif wanita dan ia langsung menghabisi pria itu. Sedangkan untuk dua anak buah Smith lainnya, mereka berhasil masuk ke ruangan James lalu langsung mencari James. Untungnya, James berhasil bersembunyi lalu melakukan hal ini. Pada akhirnya, James berhasil menghabisi kedua pria itu. Tak lama, Delphi datang ke ruangan James dan mereka berdua pun bergegas pergi. Hingga ketika si detektif wanita masuk untuk melihat James, ruangannya sudah kosong dan hanya menyisakan dua jasad anak buah Smith. Si detektif wanita langsung memeriksa ponsel mereka dan menemukan bukti kalau mereka telah bersekongkol dengan detektif pria rekannya sendiri. Kebetulan sekali detektif pria datang sehingga si detektif wanita langsung menghabisinya. Adegan berpindah ke James dan Delphi yang sedang menaiki taksi. Rupanya James berhasil mengambil salah satu ponsel dari kedua pria tadi. Dan ia langsung mengirim pesan kepada Smith untuk mengajaknya bertemu besok pagi. Smith yang tidak mengetahui itu James, ia pun menyetujuinya. Kesokan harinya memperlihatkan Smith yang sudah di lokasi pertemuan. Tak lama, ia langsung ditodong oleh James. Di sini James menanyakan di mana ia membuang jasad Peter anaknya. Smith yang baru sadar kalau itu adalah James si penjual roti, ia pun tidak bisa berkutik lagi dan berjanji akan menunjukkan di mana jasad Peter sekarang. Pada akhirnya, James dan Delphi dibawa oleh Smith ke tepi pantai, yaitu tempat di mana mereka membuang jasad Peter. Sesampainya di sana, James tidak bisa lagi menahan air matanya, tatkala melihat Peter yang sudah tak bernyawa. Kemudian dengan murka, James langsung menghabisi Smith dengan cara ini. Kesokan harinya, James datang sendirian ke markas si Boss Mafia. Saat ini James berniat untuk mengembalikan barang harampingnya karena ia tidak ingin ada lagi urusan dengan mereka semua. Betapa terkejutnya si Boss Mafia saat melihat James, karena ternyata James ini adalah mantan tangan kanan terbaiknya si Boss Mafia. Bahkan James juga adalah tangan kanan yang tidak pernah gagal dalam menjalankan misi. Namun James memilih keluar karena ia ingin tobat dan hidup normal layaknya orang-orang. Kemudian si Boss Mafia meminta maaf atas semua kekacauan ini karena ia juga tidak mengetahui kalau Peter adalah anak James. Untungnya James sudah ikhlas hingga ia pun tak lagi mempermasalahkan hal tersebut. James pun langsung memberikan semua barang pinknya lalu mengatakan kalau sekarang mereka sudah tak lagi mempunyai masalah. Kemudian film pun tamat. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!